Jadi petani, kan keliatannya jujur petani itu ya bu ya Tapi bawa cangkul, lagi nampingi galengan Paculnya ngenangi patok, eh patoknya di jejak Disini ada orang begitu Pak Lura? Ada! Di jejak di patok? Astagfirullahaladzim Sampai-sampai ya bu ya Ada jalan desa di tengah sawah Gue dalam desa dinandina ditampingi, dipaculi terus Sampai itu jalan jadi tipis, kecil ciut Akhirnya sawah sebelah yang ngambani dalam desa nyuti Mau bati sepira Arap nambah itunya sepira Sepira orang malah mila lati Rejeki malah justru ngawa azab yang luar biasa Sampai seanak keturunan ya, orang anak keturunan ya mangan kabeh Niku, singkulah maksud Maka kita sebagai orang islam Udah belajar islam yang betul-betul Mari kita belajar islam yang kafah, betul-betul kafah Supaya kita diberikan urib rahmat ya barokah Supaya hidup kita selalu dituntun dengan hidayahnya Allah Maka orang tua ketika ingin mengajari anaknya Al-Quran Orang tua juga harus pintar baca Al-Quran Gimana orang tawar perintah anaknya Nah anu neng sana berangkat ke masjid Ibunya nonton Aldi Baren Nonton SCTV, Samudra Cinta Dewi Rindu Iya apel pisan Dewi Rindu itu siapa? Pemainnya? Anu tokonya? Lakonnya? Oh saya malah gak tau itu ada yang namanya Dewi Rindu Ibu apel pisan Oh SCTV yang Samudra Cinta Pemerannya Dewi Rindu Oh malah saya baru tau dari sampean itu malah Ya gimana si anak mau pinter ngaji Mau baca Al-Quran dong ibunya aja Gak mau kasih contoh yang baik Ibu-ibu kalau tegas itu contoh begini Neng Pakai baju Boleh kan buri ngerempet silit Boleh kan ngarep ngerempet silit ngarep Nggak kayak gue gue mikir penumpak motor matatak Ngedangkak Ya gak ngangguruk mini Kok penumpak motor ngadangkak Apa pernah ibumu pake baju model begitu? Apa pernah babumu beliin baju model begitu? Kalau mau keluar rumah Sana Balik dari kamar Pake baju yang pantas Baru boleh keluar kamar Itu wong tua tegas Tapi ibu bisa ngomong begitu Kalau ibu juga ngasih contoh yang baik Wong keluar rumah Bebelontosan Akhirnya si anak bilang Alah Ada alah itu Alah Ibu juga Bumerang malah itu Kalau tegas itu adalah orang tua yang bisa kasih contoh yang baik Ketika anak mau diajarkan Al-Quran Diajarkan bab agama Minimal orang tuanya paham Solat lima waktunya gak ketinggalan Anak itu niru orang tuanya Maka Alhamdulillah Kenapa ini Bapak Rudy Tiap hari di Jakarta Sirah kangguh sikil-sikil Kangguh sikil Memeh gegerat Dus keringet Banting tulang setengah mati Masang AC Dalam rangka mancari rejek yang bersih Karena beliau tadi paham Saya memang kurang bab agama Taunya cuma sholat Tapi anak saya Saya titipkan ke pesantren Mudah-mudahan Anak-anak saya Menjadi anak yang urot ta'ayun Yang menjadi penyelamat orang tua dunia Akhiratnya Amin 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 Ngomong-ngomong Parantos Jam sabaraha Iya bu Jam sabaraha Jam sabaraha Jam 10 Waktu Indonesia Pangawaren Jadi di Pangawaren Jam 6 mundur Berarti sampai Pinter Saya di bodoh ini Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Eh itu bawa jam Saya lupa Saya kurang percaya Bilang mencampaian Jam 10 jam Jam 12 Salallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Si Ibu Tidak ada yang ngasih tau Jam 12 kurang tilu menit Ya bu Jujur Jujur wae Jujur wae Saya dari sini Kemarin dari kota Bima Sekarang ke kota Bima lagi Cuma beda RT Cuma beda RT itu Beda RT Tapi jalannya Aduh butut pisan Ya Allah Setengah jam perjalanan Dari Cimanggu kota Cilumuh Sampai ke atas Saya sampai paham banget Dari sini ada Cilumuh Saya paham Pengkola nojek Saya paham Dela-dela Lewat sini Memang kalau Lewat sini ya Kalau saya ngaji Di Karangpucung Kan seringnya Di area Karangpucung Di Tayem Terus ke lor sana Yang Sunda-Sunda juga Tapi Karangpucung Sini baru pertama Saya pelurah Betul ya Di desa Pangawarin Ini baru pertama ya Tadi saya tanya Ini bahasanya Sunda Pak Jawa Sini orang Sunda Mumpuni Tapi Jawa juga paham Tapi Alhamdulillah Berarti tanda Di sini pada Goyup Rukun KB Inilah keluarga besar Masyarakat Pangawarin Terima kasih Pak Kuhu Eh Pak Kuhu Si kebiasaan nih Kalau ngajam Orang Sunda Nyebutnya itu Kuhu Pak Kepala Desa itu Nyebutnya Kuhu Jadi kebablasan Karena ngaji di Sunda Jadi ngundang Pak Lura Pak Kuhu Pak Kepala Desa Terima kasih Ini suatu keberkahan Bagi kami dan keluarga besar Bapak Rudy Ibu Irma Eh Rudy Ya bener ya Pak Aris juga Pak Rudy kan Lengkap jadi nyebutnya Karena pengajian musim pandemi ini Agak susah izinnya Ibu Soalnya izinnya itu harus yang rawu Pakai prokes Protokol kesehatan Pakai masker Rajin cuci tangan Pakai sabun Gak lupa pakai hand sanitizer Dan katanya kalau pengajian Jaga jarak semeter-semeter Kali ini malah pangkon-pangkonan Gak apa-apa Pemerintah itu gak melarang pengajian Gak melarang sholat berjamaah Yang dilarang adalah Berkerumun Hari ini kita gak berkerumun Cuma berjejer-jejer Iya kan berjejer-jejer kan Iya kan saya yang gak bohong Ini menyampaikan hak Ini gak berkerumun Cuma berjejer Maka alhamdulillah hari ini Pak Aris Bu Irma Yang rawu banyak-banyak Banget loh ini Ibu Irma Tuh sampai kepanasan aja Ikhlas Kepanasan Gak jenilah yang perakan Nangtung Rakebogian Senek di Ikhlas Karena mendoakan Panjen dengan semua Bapak Aris Ibu Irma Mudah-mudahan yang kepanasan pun Disini Ditetapkan iman Islamnya Ditambahkan barokahnya Amin Allahumma Bapak Aris Ibu Irma Diberikan sehat panjang Yuswa Yuswa Numanfad Nubarokah Diberikan Durya Nusolim Salihah Keluarganu ahli ibadah Keluarganu ahlul jannah Kita semua Ditetapkan Islamnya Ditetapkan imannya Ditambahkan ikhsannya Dijauhkan dari Wabah musibah Jadi masyarakat Yang ahlul ibadah Pungkasan Yuswa Bisa khusnul khatimah Amin Allahumma Khusus adik saya Diksaka Karena sudah dikhitan Jadi anak yang soleh Anak yang urat ta'ayun Anak yang ahlul quran Berguna bagi agama manusia Dan bangsa Amin Allahumma Saya harap Jangan pulang dulu Jangan Uihka bumi Hula Karena ngke doa badi Dimami langsung oleh Bapak Kiai Saya belum mampu Mimpin doa Pak Aris Ibu Irma Karena sepindah yang saya Adalah masih santri Dan yang kedua Saya tiang estri Saya justru Dititipi pesan oleh Kiai saya Supaya Direkt mengaminkan doa Yang nanti akan dipimpin oleh Kiai-Kiai kita Masa kita Di desa Pangawarin Menikosumongo Dari saya Terima kasih Bapak Kepala Desa Atas nama Pemerintah Desa Pangawarin Yang sudah memberikan Izin kepada kami Yang kedua Terima kasih Bapak Aris Ibu Irma Wasilah jendangan Saya silatuh Dengan warga masyarakat Pangawarin semua Dan mudah-mudahan Panjiran nanti Setelah doa Kondor wiluceng widodo Tidak ada halangan Satu apa Bisa bertemu lagi Di lain majelis Amin Dari saya Segala kekurangan Kehilapan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon bimbingan Oge mohon didikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salik dulu ibu doa Nanti akan dibimbing Bapak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Ustadah Mumpuni yang telah menyampaikan tausiahnya Dan semoga dengan disampaikan tausiah Banyak manfaat bagi kita warga Pangawaren Dan kita doakan semoga Ustadah Mumpuni yang sangat sibuk ini Diberikan panjang umurnya sehat lahir dan batinya Allahumma amin ya Allah ya Rabbul amin Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Ustadah Muhammad Alfian Munggu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tud'oni astajiblakum Berdoa Tugas di Allah Perintah kanggo umat manusia Allah bakal nyiapkan ijabah kanggo orang sadayana Asal orang yang yakin ke Allah Setiap permintaan orang Pasti bakal ijabah ku Allah Allah anu maha kuat Dimana orang lemah Allah anu bakal Ngabantu kena Kekuatan orang Dimana orang butuh Allah anu bakal nyiabah kena doa orang Dimana orang miskin Allahumma hakaya Anu bakal Maparinan kakayaan Ke bengharan ke orang Mangga Orang nga doa ke Allah Sesarangan Allahumma salli ala sayilina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Angkuli sahabati rasulillahi ajmain amin Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin hamdan na'imin Hamdan yafiyin afiyu masjidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajikal karimul adhimi sultani Rabbirham huma kama robayani sughira Rabbirham huma kama robayani sughira Rabbirham huma kama robayani sughira Allahumma inan nas'aluka ilman nafian wa rizqan halalan toyiban Wasian wa syifaan min kulidain Wa amalan mutakubbala birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrota ayun Waj'anna lil mutaqina imama Allahumma aj'anna wa awladana wa talamidana wa talamidatina minal ulama il amilin Waj'anna min imamil mutaqin Waj'anna min ibadika sualihin Syakirin radhi nabi qada'ika ta'ina lilahi wal rasulih Allahumma syif'anna wa syrif'anna Wa adf'anna albala'a wal wabah Wa alghula'a wa ta'un wal kuruna Wal humuma wal ahsan wa syarul a'ndai wal hasudin Wal fitani wa syadaida Wa syarul jirani wa kuffar wal mubtani'ina wa dalimin Allahumma ba'id baynih wa bainana wa bainah ahlina wa baina Quryatina karangmangun Wa baina Quryatina fangawarin anilukuruna Allahumma ba'id baynih wa bainana wa baina ahlina wa baina Quryatina fangawarin anilukuruna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh